Setelah sebelumnya kita membahas mengenai bagian-bagian penyusun sel prokaryotik, selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian yang menyusun sel eukaryotik, tepatnya pada sel tumbuhan. Seperti apa penjelasannya? Simak videonya setelah ini ya, sahabat gen! Meskipun hewan dan tumbuhan sama-sama termasuk eukaryota, mereka berbeda dalam fitur karastetik tertentu. Misalnya, sel tumbuhan mempunyai yang namanya dinding sel yang berkembang dengan baik, serta fakula yang besar, sedangkan organel sel hewan tidak mempunyai struktur tersebut. Selain perbedaan dalam bentuk struktur, di dalam sel hewan terdapat yang namanya sentriol dan filamen tengah, di mana ini tidak ditemui di sel tumbuhan. Berikut ini, sahabat gen akan mengenal bagian penyusun sel tumbuhan, beserta fungsinya, diantaranya yaitu bagian berupa dinding sel, bagian protoplas yang mencakup sitoplasma, nukleus, pakola, dan bahan ergastik, Kemudian organel-organel atau bagian penyusun sitoplasma yang berupa membran plasma, plasticida atau kloroplas, kemudian ribosom, mitokondria, dityosom, reticulum endoplasma, badan mikro, dan mikrotubula. Kita akan bahas satu per satu ya, sahabat gen. Kita masuk pada bagian yang A, yaitu dinding sel. Dinding sel tumbuhan merupakan matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel tumbuhan. Dinding sel ini tersusun atas serabut selolosa yang tertanam dalam polisakarida lain, serta protein dan berukuran jauh lebih tebal daripada membran plasma, yaitu berkisar 0,1 mikron hingga beberapa mikrometer. Dinding sel melindungi tumbuhan dan mempertahankan bentuknya, serta mencegah pengisapan air secara berlebihan. Nah, dinding sel yang kaku terbuat dari selolosa dan polimer lain, mengelilingi sel tumbuhan dan membuatnya kuat dan tegar. Di antara dinding sel tumbuhan yang bersebelahan, terdapat saluran yang disebut sebagai plasmodesmata. Nah, plasmodesmata ini adalah saluran kecil pada dinding sel tumbuhan yang menjadi penghubung antar sel yang bersebelahan. Kita masuk pada bagian protoplas. Protoplas merupakan bagian yang hidup dari sel tumbuhan, meskipun di dalamnya juga terdapat berbagai senyawa anorganik. Protoplas terdiri dari 4 bagian utama, yaitu ada sitoplasma, kemudian nukleus, fakula, dan bahan ergastik. Bagian A, sitoplasma. Sitoplasma atau plasma sel meliputi isi sel, kecuali bagian nukleus atau inti sel. Sitoplasma tersesun atas cairan dan padatan. Padatan sitoplasma terdiri atas organel-organel. Organel adalah bagian sel yang memiliki fungsi khusus, ya misalnya dari mosom, mitokondria, dan kompleks golgi. Nah, ada pun cairan sitoplasma, ini disebut sebagai sitosol. Sitosol tersusun atas air, protein, asam amino, vitamin, nukleotida, asam lemak, gula, dan ion-ion. Nah, sitosol inilah disebut juga sebagai matrik sitoplasma. Berikut ini adalah beberapa fungsi sitoplasma, seperti tempat penyimpanan bahan-bahan kimia, yang penting untuk metabolisme sel, seperti enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Kedua di dalam sitoplasma itulah, berlangsung kegiatan pembongkaran, dan penyusunan jad-zad melalui reaksi-reaksi kimia. Nah, misalnya, proses pembentukan energi, sintesis asam lemak, asam amino, protein, dan nukleotida. Kemudian, ketiga, fungsi sitoplasma itu ibaratnya mengalir di dalam sel untuk menjamin berlangsungnya pertukaran zat, agar metabolisme berlangsung dengan baik. Nah, gerakan organel-organel tertentu, sekebagi akibat aliran sitoplasma tersebut, dapat diamati dengan menggunakan mikroskop. Kemudian, bagian B terdapat yang namanya nukleus, atau lebih kita kenal dengan inti sel. Umumnya, setiap sel hanya mengandung satu nukleus, kecuali sel bulu tapis tidak mempunyai nukleus. Bentuknya membulat terbungkus oleh yang namanya membran nukleus, yang terdiri dari lapisan tunggal dengan banyak lubang. Kemudian, terdapat di dalamnya yaitu berupa plasma nukleus, yang berbutir-butir, yang merupakan sistem koloid, mengandung kromatin yang pada saat pembelahan sel, berubah menjadi kromosom. Nah, fungsi kromosom ini adalah untuk membentuk mRNA, yang mengatur sintesis prosain. Plasma nukleus mempunyai pH di atas 7,0, karena mengandung histone protein yang lebih banyak gugus basanya. Di dalam plasma nukleus, terdapat nukleolus, yang jumlahnya setiap sel khas untuk setiap jenis. Nah, fungsi nukleolus ini adalah untuk sintesis RNA dan ribosom pada sel tumbuhan. Bagian C terdapat yang namanya vangkola. Nah, badan khas di sel tumbuhan selain dinding sel dan plastida adalah vangkola. Kebanyakan fungsi lisosom sel hewan dilakukan oleh vangkola pada sel tumbuhan. Membran vangkola, yang merupakan bagian dari sistem endomembran, disebut tonoplas. Nah, vangkola berasal dari kata bahasa latin vangkolum, yang disebut atau berarti kosong, dan dinamai demikian karena organel ini tidak memiliki struktur internal. Umumnya, vangkola lebih besar daripada vesikel, dan kadang kalah terbentuk dari gabungan banyak vesikel. Sel tumbuhan muda berukuran kecil dan mengandung banyak vangkola kecil, yang kemudian bergabung membentuk suatu vangkola sentral, seiring dengan penambahan air ke dalamnya. Nah, ukuran sel tumbuhan diperbesar dengan penambahan air ke dalam vangkola sentral tersebut. Vangkola sentral juga mengandung cadangan makanan, garam-garam, pigment, dan limbah metabolisme. Zat yang beracun bagi herbopora dapat mulai disimpan dalam vangkola sebagai mekanisme pertahanan. Vangkola juga berperan penting dalam mempertahankan tekanan turgor tumbuhan. Vangkola berfungsi juga sebagai ekresi produk-produk limbah dan pencernaan intracellular molekul kompleks. Bagian D, terdapat bahan ergastik. Bahan atau benda ergastik adalah bahan non-protoplasma, baik organik maupun anorganik, sebagai hasil metabolisme yang berfungsi untuk pertahanan, pemeliharaan struktur sel, dan juga sebagai penyimpanan cadangan makanan, terletak di bagian sitoplasma, dinding sel, maupun di vakkola. Nah, dalam sel, benda ergastik dapat berupa, yaitu karbohidrat atau amilum, protein yang terdiri, aureuron dan gluten, lipid yang dapat berupa lilin, kutin dan suberin, dan kristal yang bisa mencakup kristal ceoksalat dan silika. Nah, benda ergastik dibagi menjadi dua jenis, yaitu benda ergastik padat dan benda ergastik cair, berdasarkan karakteristik bahannya itu sendiri, misal amilum yang termasuk bahan ergastik padat, dan alkaloid yang termasuk bahan ergastik cair. Baik sebagian, kita akan masuk pada penjelasan mengenai organel-organel penyusun sel tumbuhan yang tersebar di dalam bagian sitoplasma. Bagian pertama terdapat membran sel, yang dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai sel membran, atau istilah lainnya dapat berupa plasma membran, atau juga dapat disebut sebagai plasma lemma, merupakan membran semi-permeable pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Membran sel memisahkan sel dari cairan interstitial atau komponen utama dari cairan ekstraseluler di sekitarnya. Membran sel eukaryotik pada sel tumbuhan terdiri dari lapisan lipid rangkap 2 yang lebih dikenal sebagai lipid bilayer, di mana lipid penyusun membran sel sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu glikolipid yang mengandung karbohid darat, sterol yang mengandung alkohol, dan juga pospolipid yang mengandung pospat. Nah, pospolipid merupakan bagian terbesar penyusun membran. Sebagai bagian terluar dari sel eukaryotik tumbuhan, membran plasma memiliki beberapa tugas utama, diantaranya yaitu menerima rangsangan berupa zat kimia, serta hormon yang berasal dari dalam maupun dari luar sel, kemudian membatasi organel sel agar tidak keluar, kemudian sebagai tempat terjadinya proses oksidasi dan respirasi, serta menyeleksi molekul-molekul seperti glukosa, asam amino maupun ion yang akan masuk ke dalam sel tumbuhan. Nah, untuk alasan inilah membran sitoplasma harus bersifat selektif, permeable. Kemudian bagian kedua ada yang namanya plastida. Plastida adalah organel berdiameter 4-6 mikron, berbentuk lensa, terdapat pada semua sel tumbuhan. Plastida terbentuk dari hasil pembelahan plastida terdahulu atau sebagai hasil diferensiasi ploroplastida. Tergantung pada isinya, plastida dibagi menjadi kloroplas mengandung krolopil, amiloplas mengandung amilum, atau kromoplas yang mengandung karetonoid. Semua plastida dapat saling bertukar tipe, tetapi plastida suatu sel sel selalu sama tipenya. Plastida tersusun oleh membran rangkap yang membungkus cairan koloid transparan yang disebut stroma. Nah, plastida terpenting adalah kloroplas, karena menjadi tempat berlangsungnya fotosintesis. Selanjutnya, yang terdapat organel yang penting yaitu berupa mitokondria, atau istilah kerennya adalah the powerhouse. Mitokondria merupakan organel besar yang berbentuk bulat batang yang ada di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Mitokondria bermampat dalam memecahkan karbohidrat kompleks dan gula yang dimanfaatkan nantinya. Nah, mitokondria mengandung enzim tertentu yang berguna dan penting sebagai pasokan energi ke sel tumbuhan. Nah, mitokondria mempunyai fungsi sebagai tempat respirasi aerob dalam pembentukan ATP sebagai sumber energi. Nah, dalam hal ini mitokondria juga dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik sel atau sumber energi. Kemudian terdapat ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang bentuknya kecil, yaitu berupa butiran nukleoprotein. Ribosom tersusun atas subunit besar dan subunit kecil berisi RNA ribosom dan RNA-R, serta protein di dalamnya. Ribosom dibedakan menjadi dua jenis yang mana terdapat di dalam sitoplasma. Yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas. Fungsi utama ribosom yaitu memproduksi dan mensintesis jad protein yang ada di dalam sel. Kemudian berkaitan dengan penjelasan ribosom tadi, terdapat berikutnya adalah organel retikulum endoplasma, yang merupakan organel penghubung antara inti atau nukleus dengan sitoplasma di dalam sel tumbuhan. Pada dasarnya, retikulum endoplasma merupakan jaringan interkoneksi, di mana RE atau retikulum endoplasma mempunyai kantong yang berbelit-belit, di mana ada dua macam tipe retikulum endoplasma, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar adalah struktur yang ditempeli oleh ribosom, sedangkan RE halus tidak ditempeli oleh ribosom. Struktur retikulum endoplasma hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Nah, fungsi retikulum endoplasma yaitu sebagai pengangkut sintesis lemak dan steroid, tempat menyimpan pospolipid, steroid, glikolipid, serta menjalankan detoksifikasi, drag, dan racun. Berikutnya yang menyerupai retikulum endoplasma yaitu terdapat diktiosom, atau istilah lainnya dapat disebut pula sebagai alat golgi, di mana berbentuk pipa dengan diameter yang lebih besar daripada retikulum endoplasma, tetapi lebih pendek. Jumlahnya juga lebih sedikit dan tidak ditempeli oleh ribosom. Nah, bagian diktiosom ini menghasilkan pesukula yang dilepaskan ke dalam plasma untuk membentuk membran plasma dan dinding sel. Kemudian bagian berikutnya terdapat mikrotubula. Terdapat dalam nukleus dan plasma. Di dalam nukleus berfungsi untuk membentuk benang spindle yang mengatur gerak kromatid pada pembelahan sel. Nah, fungsinya dalam plasma ini belum jelas ya. Diduga mengatur arah rangkaian molekul selulosa pada saat penabalan dinding. Selanjutnya terdapat organel berupa badan mikro. Disebut badan mikro karena ukurannya ya kecil. Hanya bergaris tengah 0,3 sampai 1,5 mikrometer. Badan mikro terdiri atas peroxysom dan glioxysom. Nah, pada sel tumbuhan terdapat dua bagian badan mikro ini. Peroxysom berfungsi menguraikan asam glikolat yang dihasilkan dari potosintesis dan mendorulang molekul lain kembali ke kloroplas. Ada pun saudaranya yaitu glioxysom. Ini berperan menguraikan lemak menjadi karbohidrat selama dan sesudah perkecambahan biji. Baik sahabat gen, untuk pembahasan mengenai bagian penyusun sel eukaryotik berupa sel tumbuhan cukup sampai disini ya. Semoga dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Jika dirasa video kali ini cukup bermanfaat, gen sukses mohon untuk like dan share ke teman-teman lain ya. Dan jangan lupa untuk subscribe agar gen sukses media lebih semangat lagi dalam membuat video pembahasan menarik lainnya. Akhir kata terima kasih dan tetap semangat belajar dalam kondisi apapun dan tetap selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa pada postingan berikutnya.